Al-Fatihah Tergantung juga daripada Zaman Tergantung juga daripada Perorangan Jadi pahala itu bisa bertambah Berlipat-lipat Yang pertama dengan tempat Jadi kalau kita Sholat di Masjidil Haram di Mekah Pahalanya berapa? 100 ribu lipatan Kalau sholat di Masjidil Aram Madinah Nabawi 10 ribu lipatan Terus Di Masjidil Aqsa 5 ribu lipatan Masjid yang lainnya Satu sampai Dilepatkan 700 Kali lipatan Itu tempat Ada juga zaman Zaman ini waktu Seperti apa? Orang yang Beristighfar di bulan Rajab Bersolawat di bulan Syabat Karena di bulan Syabat tersebut Adalah bulan Solawat Orang bersolawat Di hari biasa Itu beda Bersolawat dengan Di malam Jumat Dan di hari Jumat Hari Jumat Kenapa? Karena hari Jumat Lebih ditakitkan lagi Lebih dianjurkan lagi Banyak-banyak Membaca Solawat Baca solawat Begitu juga Di bulan Syabat Bulan Syabat Karena di bulan Tersebut Turutnya Irman Allah Subhanahu wa ta'ala Inna Allah Wa malahikatahu Yusalluna Alal Nabi Ya ayyuhal ladhina Alamu Sallu alayhi Wasallimu Taslimah Allah Masulli Wasallim Mubarak Alayhi wa ta'ala Begitu juga Di bulan Ramadan Ya Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala Dipatkan ganda Karena bulan tersebut Bulan yang mulia Bulan khususia Untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Jadi ada tempat Ada Zaman Dan juga ada Perorangan Perorangan yang bagaimana? Ya Perorangan juga Dipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yaitu orang tersebut Ya ditawarkan Untuk melakukan Perbuatan Maksiat Ditawarkan Sama syopor Untuk meninggalkan Solat Ya Dan dia Dia mampu Untuk meninggalkan Untuk meninggalkannya Meninggalkan Perbuatan Maksiat tersebut Dia mampu Mengerjakannya pun Dia mampu Tapi Karena dia takut Hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dia tinggalkan Tawaran Perbuatan Maksiat Dia tinggalkan Rayuan-rayuan Syopor Dia pergi Bergegas Menghadap Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka Keorangan ini Dilipat Lipat Gandakan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bahag Pahalanya Ya Itu pahala Begitu juga Dosa Ada yang Dari tempat Ada yang Dari zaman Ada juga Dari perorang Perorang Contohnya sama Seperti tadi Di tempat Apa Yang mulia Seperti di Masjid Di rumahnya Allah Ya Apalagi di Masjidil Haram Mekah Apalagi di Masjidil Haram Madinah Di Masjidil Tiga Masjid ini Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Bermaksi Bermaksi Duduk di majlis Orang-orang Dengerin Cerama SPS-an Sama Sama pacar Dosa Ya Dosanya Berlipat 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 Orang Ada Faidah Fawaid Ditulis Ini Malahan Nulis Mulis Yang gak Haruhan Jadi dosanya Juga Dilipat Dilipat Dari Tempat Zaman Dan Diga Yang Perorangan Perorangan Tadi Sudah Dikasih Hidayah Dikasih Bangun Yang tadinya Gak Kencing Jadi Kencing Yang tadinya Gak Ngepingin Ke air Jadi Ke air Tapi Apalah Gaya Tidak Ada cinta Kepada Allah Subhanahu Tidur Tidur lagi Habis Di kamar Mandi Akhirnya Gak Sholat Subuh Gak Sholat Subuh Ya Nah Ini Orang Dilipat Dipatkan Ganda Dosanya Oleh Allah Subhanahu Subhanahu Atas Dasar Apa Kita Berani Untuk Menjauhkan Daripada Sesuatu Yang tersebut Atas Dasar Cinta Kepada Allah Subhanahu Sampai Mana Batas Cinta Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Tidur Maka Sebesar Apapun Mantuk Kita Sebesar Apapun Capek Kita Akan Kita Tinggalkan Kenapa Karena Kepas Dasar Cinta Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Cinta Kita Kepada Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Ditakutkan Ma'asyur Al-Bidirin Wal-Hadirat Kalau Sudah Masa Kita Ini Ada Masa Yang Diajak Untuk Bertobat Tidak Mau Bertobat Ada Masa Untuk Beristihbar Tidak Mau Beristihbar Ada Masa Untuk Berubah Tidak Mau Berubah Nanti Akhirnya Tidak Mendapatkan Lagi Hidayah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jauh Dari Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Orang Sudah Numur 40 Belum Bertobat Maka Susah Nantinya Untuk Mendapatkan Hidayah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari 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 Terima kasih.